halo kensir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di sidra tujuta rot kali ini saya akan membacakan prediksi tentang apakah dia pada akhirnya akan bersatu denganmu Mari kita save dulu kartunya namun ini adalah pembacaan cerokmu jadi bisa resonate kamu bisa jangka sama sekali tolong disesuaikannya jika kalian merasa video ini sehingga resonate dengan yang kamu merasakan atau yang kalian alami tolong coba lihat video-video saya yang lain siapa tahu itu resonate untuk anda ya karena ini tuh energi umum jadi nggak bisa resonate untuk perorangan ya kecuali kalian personal reading jika ingin personal reading silahkan konteks saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas video ini ya silahkan dan itu konsultasi berbiaya ya untuk yang mau buka aura mau melangin energi negatif mau pembersihan energi negatif dibersihkan dari energi magic ya penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter terus ya berhubungan dengan magic-magic layar black magic dan lain sebagainya silahkan konteks saya ya karena saya memiliki orang ahli dalam pengobatan magic juga kalau kalian ingin dibuka auranya aura jodoh rezeki ya silahkan atau kalian mungkin penjualan eh lagi terbelit hutang pingin jual aset ya rumah atau apapun itu silahkan ya siapa tahu kita bisa bantu karena kita membuka pengobatan dari jarak jauh udah Alhamdulillah sudah seluruh Asia bahkan sampai ke Amerika ya itu pengobatan dari jarak jauh dan Alhamdulillah mereka terbantu ya untuk orang yang kena magic itu biasanya mereka kayak ada rasa berat badannya berat males ya mau melakukan aktivitas tuh lebih banyak mikirnya daripada bertindak buntu pemikiran sering bingung yang lupa ya badan terasa berat ya Oke Apakah pada akhirnya kalian akan bersatu Mari kita cari tahu disini Oke saya melihat disini cancer pasangan kalian ini agak cuyek orangnya ya dia suka dengan orang yang kayak dia tuh materialistis tapi dia juga mandiri loh ya Hai jadi selama kamu bisa menyesuaikan dengan taraf hidup dia maka kamu akan menjadi orang yang terpilih Hai tapi kalau tidak ya udah ya dia orangnya agak cuyek sih saat ini mungkin beberapa dari kalian sedang break ya saya melihat disini mungkin ada yang putus komunikasi mungkin ada yang putus komunikasi ada pengabayan ya dia pergi tidak lama ya aku pergi tak akan lama jadi dia akan kembali lagi dia hanya kecewa aja dengan sikap kamu apa yang kamu lakukan saya melihat disini ada sesuatu yang ditutup-tutupi makanya kamu kayak merasa ih apaan sih yang ditutup-tutupi kamu penasaran kamu mengorek-ngorek informasi tentang dia bertanya dan dia marah ya orangnya nggak suka diinterrogasi orangnya gampang bosan mungkin kamu perlu sedikit adaptasi ya sikapnya ini agak apa ya kurang peka gitu dia orangnya pendiam agak toksik juga sih mungkin karena dia punya pengalaman yang buruk di masa lalu dia pernah kecewa dan masalah masa lalu itu masih membelenggu dia makanya kayak di kamu itu dia sering on off dia sering kayak membingungkan kelihatan seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari kamu dan kalau kamu tanyain dia malah marah ya tapi dengan kamu dia merasa tertuntun ya dia bisa lebih rajin melakukan ibadah melakukan hal-hal baik dia banyak introveksi diri banyak mendekatkan diri ya kepada ilahi terus banyak apa ya mendengarkan gitu ya mendengarkan apa yang kamu tuntun ke dia gitu dia merasa beruntung banget kalau bertemu dengan bisa memiliki kamu ya karena ada sisi baikmu yang bisa diikuti gitu kamu bisa menjadi penutup dia penutup ya penutup ya kamu bisa menuntun dia itu ya dia merasa beruntung kalau dia layak gitu ya layak memperjuangkan kamu saya menurut di sini ada karena ini ada well of fortune jadi kalian sepertinya berjodoh deh kalau kalian yang merasa memang nyambung dalam hal ini kamu bisa memberikan motivasi bisa menuntun dia dan dia tuh mendengarkan kamu gitu ya nggak menolak gitu nah itu artinya memang kalian cocok kalau kecocokan kan berarti jodoh ya ini ada well of fortune dan sisi rezeki kalian pun kalau kalian merasa saat jalani hubungan dengan dia kalian merasa rezeki saya kok nggak apa ya lancar makin lancar terus pekerjaan saya juga mudah diselesaikan ya itu berarti energi kalian tuh bersatu gitu sisi energi kalian itu cocok ya ya nah disitulah makanya kalau orang bisa sukses tergantung dari pasangannya juga ya gitu ada pengaruh masih sukses gimana gitu pencapaiannya ada di tingkat berapa terus ya ya kalau semakin naik ya otomatis mereka sudah bagus sudah jodoh itu ya hmm kalau kalian bersama seseorang kalian yang hidup kalian maju rezeki kalian lancar pikiran kalian kayak bisa kalian handle dengan mudah terus kalian bertemu dengan orang baru selingkuh kan selingkuh dan kalian lihat rezeki kalian tuh turun drastis pekerjaan kalian semakin sulit itu tanda-tandanya orang itu pembawa sial dalam kehidupan kalian jadi segera ditinggalkan cewek segera menyadari ya kembali ke orang yang membawa kamu sukses ini gitu ya kemudian kita masuk ke king of cups hmm dia orang yang dewasa mungkin dia lebih tua dari kamu atau seumuran atau dia lebih muda tapi sifatnya tuh dewasa banget orang ini sudah pernah mengalami banyak hal dalam hidupnya dan dia selalu belajar dari pengalaman sehingga hmm jika dia tiba-tiba on off pasti ada sesuatu yang dipikirkan gitu ya ini terkad juga masa lalu ya ini terkad juga masa lalu di masa lalu mungkin dia pernah melakukan kesalahan mengadakan orang ketiga akhirnya pasangannya juga melakukan begitu hal yang sama atau dalam rumah tangga mereka atau dalam hubungan cinta mereka untuk yang pacaranya masih pacaran maupun yang sudah menikah ya dulunya adanya gangguan orang ketiga pihak ketiga yang tidak merestui atau pihak ketiga yang memang eh orang ketiga cinta segitiga ya orang ketiga yang datang mengganggu nah ini tuh jadi dia melihat kamu untuk bersatu dengan kamu jadi mikir mikir panjang kira-kira kedepan nanti bakal jadi gini nggak ya gitu bakal terulang lagi yang saya alami nggak ya jadi dia tuh ngelihat kamu dia mempelajari sekaligus bukan hanya dia dia bukan orang yang hanya memikirkan cinta doang tapi dia mempelajari karakter kamu dan dia menganalisa setiap gerak-geri kamu sifat kamu dari sisi rezeki kamu dari sisi apapun kamu yang positif untuk dia pertimbangkan jika dia udah maju untuk ngambil keputusan untuk menikahi kamu itu sudah pasti nilai plus kamu itu lebih banyak daripada nilai minus kamu gitu nah jadi untuk pertanyaan apakah kalian akan bersatu pada akhirnya sudah pasti iya ya ini ada two of cups dia melindungi kamu dia agak jutek orangnya dia paling nggak suka kalau kamu tuh ada komunikasi dengan orang lain tuh lebih dari lima menit dia nggak suka nih orangnya agak jelus juga ya artinya dia melindungi gitu karena di masa lalu dia pernah mengalami melihat itu mengalami itu dan ya dia menyaksikan pasangannya berkomunikasi dengan orang yang lebih dari lima menit ya dan itu hmm akhirnya tergantung gitu ya tergantung apa yang kalian bicarakan masalah kerja atau masalah yang lainnya gitu kalau hal-hal yang bersifat jandaan atau hanya basah-basi mendingan jangan lebih dengan lain jenis gitu itu bisa menimbulkan kecemburuan gitu ya jadi kalau kita nggak mau pasangan kita itu jelus kita jangan memancing keadaan sekarang kita nggak sadar lagi asik ngobrol sama temen lupa kita kalau kita diperhatikan atau kita dibutuhkan yang dibutuhkan gitu ya orangnya agak jutek dan agak jelus ya tapi sebenarnya dia melindungi kamu aja karena dia tahu yang dia tahu hanya dialah orang yang akan bener-bener ingin memiliki kamu kalau yang lain itu hanya main-main doang dia tahu itu saya lihat di sekitar kamu banyak yang ngincar tapi kamu pun hanya tertarik ke dia di sekitar sekitar dia banyak juga yang ngincar tapi dia hanya mau di kamu aja gitu ya ya kemudian sini ten of tentacles ya nah saya melihat disini sepertinya ada ada perjodohannya atau mungkin hubungan kalian akan direstui oleh pihak keluarga kalaupun kalian yang tidak direstui yang tadi saya lihat ada Sea of Sword ya itu pada akhirnya akan direstui ketika kalian itu sudah benar-benar mantap dalam mental dan finansial jadi kita tuh ya sepertinya aura kita dilihat oleh orang tua kamu kita siap atau enggak itu mereka bisa melihat kadang tuh pertama misalnya nih kalau kamu laki-laki kamu datang ke orang tuanya mereka melihat dari raut wajah kamu aura kamu mereka sudah bisa melihat apa ya latar belakang kamu atau sisi baik buruk kamu makanya mereka kalau menolak berarti mereka memang belum siap menerima kamu karena dari aura kamu mereka sudah merasakan energi-energi negatif gitu ya jadi coba kamu pulang perbaiki lagi ya sikap bukan hanya sikap ya memperbaiki pola hidup kamu mungkin coba kamu lihat deh ketika kamu memang belum siap secara finansial dari taraf hidup kamu juga belum tenang belum mendapatkan kedamaian ya berarti kamu jangan maksa dong kalau kamu lagi dalam kejadian kacau jangan dulu buru-buru untuk melamar seseorang pastikan kamu tuh udah siap dulu secara finansial secara mental menter kamu udah tenang udah terlepas dari energi-energi toksik masa lalu kamu memang udah berpikir yang kamu udah istirahat panjang dari pikiran-pikiran toksik terus kamu udah bisa menerima kenyataan sudah belajar dari pengalaman terus kamu sudah mulai berpikir luas ke depan kamu sudah punya aturan-aturan hidup yang apa ya sesuai gitu ya terus ya pokoknya sisi kiri-kanan kamu itu sudah siap semuanya kemapanan maksud saya oke lah kalau dan mereka yang mereka lihat itu bukan hanya sisi keuangan ya sisi keuangan kamu karir kamu tapi yang paling utama mereka lihat itu dari apa ya energi pertama mereka rasakan energi ketika melihat kamu kedua mereka melihat aura kamu yang nggak tenang ada aura main-mainnya atau aura yang belum ada kepastian aura kebelet gitu belum siap tapi mau aja tuh nikah nah itu yang mereka takutkan ya ada orang yang memang sayang sama pacarnya memang serius memang pengen nikah tapi tapi saking buru-burunya itu mereka nggak mikir kalau mereka sebenarnya belum siap makanya perbaiki hidup lo dulu finansial lo dulu kamu udah mendapatkan pekerjaan yang tetap ya terus kamu udah memang jiwa kamu hati kamu batin kamu udah tenang kamu sudah siap menghadapi rumah tangga baru kamu langkah supaya ringan kedepannya karena pernikahan itu kan sakral ya dan bukan main-main bukan pacaran ya si hidup semati jadi jangan karena kecantikan dia atau ketampanan ketampanan aja ya atau kekayaan aja kita nggak tahu kan apa yang terjadi kedepan kamu meninggalkan orang yang biasa-biasa aja demi orang yang tampanan kaya raya ternyata kedepannya rumah tangga kalian hancur karena si kaya ini ternyata dia bukan cuma kaya duit tapi kaya wanita-wanita lain misalnya nih ya dia gampang selingkuh dia perempuan juga tapi dia mudah tergiur dengan rayuan-rayuan dari media sosial gitu terus kamu larangin dia nggak bisa kamu larang nggak boleh gini kamu ngatur nggak bisa nah itu tuh nanti kamu makan hati kesananya dan rumah tangga perlahan-lahan akan hancur gitu dan kamu mudah ditinggalkan karena dia berpikir ah saya mampu kok ngapain mikirin kamu gitu gitu jadi berhati-hati lah memulai pasangan hidup ya tapi saya melihat disini energinya kamu ketika kamu udah siap secara finansial mental ya sikap kamu akan berubah dan ringan aja tuh enerjimu ke sana kamu nggak perlu ngatur kata-kata lagi ketika kamu berhadapan dengan orangtuanya tuh ya mereka fine-fine aja mereka ya ya aja dan ya ngalir gitu terjadi aja gitu aja kamu nggak perlu mikir ini itu ya orangtuanya yang suka nggak sama saya ya gitu ini ini baik laki-laki maupun perempuan kalau kamu mau diperkenalkan sama keluarganya kamu nggak usah maksa diri untuk cepat-cepat gitu tunggu kamu siap dulu apalagi kamu yang sudah banyak dibanting oleh masa lalu yang menyakitkan kamu udah pernah merasa gimana rumah tangga gimana hubungan sama ipar gimana hubungan sama mertua nah itu itu jangan buru-buru jangan hanya karena takut ditinggalin atau emang sudah pingin banget nih sama orang yang kalian cintai takut kehilangan dia jangan kamu tenang dulu deh pokoknya segala sesuatu kalau kita lakukan dengan pikiran yang tenang dengan kesiapan benar-benar mental kita udah siap itu tuh kejadiannya ke depannya tuh kalau pernah terjadi satu masalah itu tuh nggak berat-berat banget karena kita udah tahu cara ngendelnya gitu ya gitu ya disini diserankan bahwa kamu harus melihat masa lalu berkaca pada masa lalu ya di masa lalu kalau saya melihat disini kamu banyak mengalami kerugian dimanfaatin dibohongi dicurangi ya ada sebuah penyesalan yang dalam yang kamu rasakan disini maka tinggalkan itu semua ya lepasin ya lawan ego kamu sendiri ya coba putuskan hubungan block aja tuh dengan orang-orang toksik masa lalu buatlah hidup kamu yang sendiri sekarang ya lepaskan orang-orang toksik masa lalu teman yang toksik tetangga atau pokoknya yang toksik yang bisa membuat kamu nggak berubah ya yang bisa membuat kamu tuh disitu-situ aja pikiran kamu coba kamu tinggalin baik kamu tarik diri dan kamu introveksi kamu rubah diri kamu menjadi diri yang baru daripada kamu terus-terusnya berhubungan dengan orang toksik itu karena orang toksik itu mereka menjelma ya pandai menjelma bersikap baik tapi padahal sebenarnya mereka hanya mengepo kamu aja ya jadi kamu selama kamu masih terhubung dengan orang-orang tersebut kamu nggak akan berubah kamu akan bolak-balik disitu aja maka ini mempengaruhi hubungan kamu pekerjaan kamu ya karena pengaruhnya di pola pikir gitu energi kamu belum di-freshkan belum baru masih energi lama jadi sikap kamu ingat ya pasangan kamu ini menilai kamu jadi cobalah memperbarui ya diri kamu terus kalau jadi kamu harus adakan pergaulan-pergaulan yang positif disitu baru kamu akan berubah menjadi orang yang apa ya sudah terbersihkan nah disini energi baru kamu inilah yang menampilkan aura positif yang membuat kamu disukai banyak orang ya energi jadi energi positif kamu terasa oleh orang-orang yang dekat dengan kamu terus aura positif kamu yang terpancar oleh energi kamu tadi ini yang positif ini akan menarik orang-orang baik ke dalam kehidupan kamu maka jalanilah kehidupan kamu yang baru dan tinggalkan kehidupan kehidupan toxic kamu oke kamu boleh bergaul dengan mereka boleh say hello karena kita manusia ya tapi ya kita makhluk sosial jadi gak bisa lepas dari dari tetap harus bertoleransi gitu ya tapi untuk hal-hal yang gimana gitu yang penting-penting aja deh gitu kalau gak penting ya udah gak usah buang-buang waktu sama orang-orang toxic ya say hello ya tetap apa ya ini ini menjaga tali siraturah miringan sesama ya jadi ini disuruh kamu memblok orang-orang toxic berarti kamu hanya sekedar say hello dan tinggalkan komunikasi-komunikasi yang tidak bermanfaat itu langsung segera menghindar ya karena berhubungan dengan orang toxic sangat mempengaruhi eh diri kita dari segala sisi cara kita berpikir cara kita bersikap ya gitu itu sangat berpengaruh nah disini saya melihat disini ya ada sesuatu yang membuat dia berpikir ya ketika kamu kalian berdua nih akan bersatu nih ya energi kalian tuh kaya bingung dipukul oleh kebingungan eh dia akan merasa bertanya-tanya gitu ya ih apakah orang ini udah tepat untuk saya tapi saya nyaman loh sama dia selama ini kamu juga akan nanya gitu ih apakah inilah orangnya apakah inilah jodoh saya tapi saya nyaman loh sama dia selama ini tuh dia kayak pelengkap gitu nah kalau kalian sudah sampai ke titik itu berarti jodoh kalian sudah dekat ya kalian sudah kalau ada pertanyaan seperti itu berarti kalian sudah mulai energi kalian sudah mulai bersatu dan ingin mendapatkan jawaban gitu sudah apa ya bukan sudah hendak gitu sudah di titik yang mengantarkan kalian akan bersatu gitu ya seperti itu ya ini hidup kalian akan tenang tentram dan damai kalian akan merasakan kebahagiaan yang seutuhnya secukupnya semuanya memuaskan lah gitu ya daripada yang kemarin intinya banyak banyak kalau bersyukur jangan mengharapkan yang sempurna ya jangan menginginkan yang indah-indah aja tapi menerimu ya saling menerima satu sama lain ya saling berbagi oke semoga ini cukup membantu ya semoga ini bermanfaat jika kalian ingin konsultasi pribadi silahkan kontek saya di nomor whatsapp yang saya tampilkan di atas video ini ya oke dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati